Sekarang kita test, ini kalau banyak anak biasanya makin riwah gitu ya, kalau ditanya pertanyaan cepat itu agak suka heng-heng gitu ya. Sampai kurang tidur. Sekarang kita ini challenge pertanyaan yang cepat harus dijawab dalam waktu 30 detik. Dari Ustadz dulu ya. Oke kita mulai 30 detik dari sekarang. Sebutkan 3 perkataan orang yang pernah bikin sakit hati. Benci, kurang ajar, tidak sopan. Sebutkan 3 kriteria calon mantu untuk anak perempuan yang gak akan kamu restuin. Tidak soleh, suka minum, dan tidak sopan. 3 cara nagih utang ke orang yang banyak alasan. Senyum, sabar, ikhleskan. Sebutkan kebiasaan buruk yang gak banyak orang tau. Saya. Punya gak sih kebiasaan buruk yang ingin diubah gitu masih ingin? Ada. Apa itu? Kebiasaan buruk saya itu suka ketut sembarangan ya. Oh iya. Biasa semua ya. Tapi kadang kalau ceraman juga suka begitu loh. Astaga. Oke sekarang kita ke popi ya. Mulai 30 detik dari sekarang. Sebutkan 3 kenakalan kamu yang gak mau turun ke anak. Jarang pulang. Suka kebut-kebutan di jalan. Yang terakhir suka berantem sama orang. Tiga hal yang bikin kamu insecure. Lemak. Keriput. Sama stretch mark. Tiga gosip artis yang lagi kamu ikutin. Gak ada. Tiga jenis job yang gak akan kamu terima. Oke. Lebih kayak sensual. Sensual. Terus kayak udah. Itu latihannya. Biar tetap bisa cepat responnya. Ustadz kan bisa. Tapi tetap tiga-tiga yang terjawab. Pomi, Abi, Ustadz. Terima kasih banyak sudah hadir berbagi cerita. Kenapa gue bilang gue gak umbalan ya tadi. Malu deh. Senang banget. Dan gue juga sama Abi. Sama Mami gitu. Kita lihat bagaimana mereka sebagai orang tua. Mudah-mudahan apa yang mereka ajarkan ke anak-anak yang bagus. Bisa menjadi teladan juga buat kita namun ya. Terima kasih buat Anda semua. Sampai jumpa lagi. Dan juga Rupi. Terima kasih.